5S, season terbaru, minggu jam 10 pagi di RCTI Memiliki rumah mewah Tak hanya membuat bangga Fujianti Utami Putri Namun juga jadi sorotan publik Bahkan disangkut pautkan dengan kasus pencucian uang Wahyu Kenzo Hal itu terkait pemberitaan sebuah kanal Youtube Yang menyebut rumah baru Fuji yang bernilai miliaran rupiah Terancam di Sita Karena berasal dari hasil pencucian uang Pemilik robot trading ATG Forex Yang telah diamankan penegak hukum Kabar tersebut kemudian ada yang mempercayainya Tanpa ada klarifikasi dari pihak Fuji Mengetahui dirinya dikaitkan dengan pemberitaan yang tak mengenakan Mantan pacar Torik Halilintar ini hanya menelan rasa kesal Kemarin aku juga dituduh tau Wah kenapa lagi Fuji yang itu yang pencucian uang Kok bisa ke Fuji bukannya inisialnya R ya Aku gak tau ya dibahas apa Pokoknya dulu dia dulu aku kak ngomel-ngomel orangnya Ibu-ibu lah Terus dia bilang Aku bisa berumah karena mau di laundry Nek Kalo ngeliatin story aku Gue gak ada istirahatnya Cutting dari pagi sampe pagi Sampai tipes-sampai tipes Capek-capek kerja Udah dapet pembuktian Dibilang mau di laundry Aku udah terus ya Gak rasa kesal Tak hanya soal rumah mewahnya yang jadi sorotan dan dikaitkan Dengan kasus pencucian uang Wahyu Kenzo Hubungan Fuji dan Torik juga masih jadi buah bibir Ya Meski sudah mengumumkan putus sejak Januari lalu Namun Fuji dan Torik masih sering terlihat tampil bersama Bahkan baru-baru ini Mereka kepergok sedang berlibur ke Bali Dan bergabung dengan keluarga Raffi Ahmad Yang lebih dulu berada di Pulau Dewata Wah gila dia nyampe lho sih Top Ah Isport Isport siap Mereka ke isport bro Gila kan Gila-gila 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 Kita jalan Melihat Fuji dan Torik sering tampil bersama Warganet pun menduga Mereka akan kembali menjadi sepasang kekasih Apalagi ayah Fuji, Haji Faisal Telah memberi restu bagi Torik Untuk menjadi menantunya Mereka berdua diserahkan kepada Maha Kuasa Saya anggap anak selama ini Nah saya sudah anggap seperti papa oleh dia Hubungan mereka berdua diserahkan kepada mereka berdua Hubungan kita dengan bapak Dengan anak tentu tidak boleh putus Hubungan persahabatan kita sudah baik Hubungan yang baik Jangan dirusak Oke Kompak pakai seragam lebaran BCL dan Tiko sudah resmi berpacaran Unggahan foto lebaran bersama keluarga dan teman-teman Pada akun media Bunga Citra Lestari Pada selasa lalu Memantik perhatian warganet Pemicunya pada foto-foto yang dipublikasikan Penyanyi yang akrab di sapa BCL Atau unge itu Terlihat Tiko Aryawardana Pria yang disebut-sebut pacar baru BCL Bahkan Tiko mengenakan pakaian lebaran seragam Dengan yang dipakai BCL dan keluarganya Keberadaan Tiko Aryawardana Pada momen lebaran di keluarga dan teman-teman Bunga Citra Lestari Serta kompak mengenakan seragam keluarga Sang Biduan Membuat netizen semakin yakin Bahwa BCL dan Tiko Memiliki hubungan lebih dari sekedar teman Sosok Tiko mulai disorot publik Ketika hadir pada pesta ulang tahun ke-40 Bunga Citra Lestari Pada 22 Maret lalu Pria berkepala prontos itu diganding mesra oleh BCL Untuk menemaninya meniup lilin Kehadiran dan kedekatan Tiko dengan BCL Di hari spesial ibu satu anak itu Membuat banyak orang menduga BCL telah move on dari almarhum Asraf Sinclair Tiko Aryawardana berstatus Duda Tiga Anak Mantan suami Arina Winarto itu Diketahui bekerja di perbankan Dan pernah satu kampus dengan Bunga Citra Lestari Saat mereka kuliah di perguruan tinggi swasta di jantungan Si Raja Dangdut Roma Irama Sudah memasuki usia senja 76 tahun Meski sudah tak muda Tapi Roma Irama tak pernah kehilangan gairah Di panggung nada dan dakwah Lihat saja Di atas panggung acara halal bihalal Yang dihadiri para ulama Pesona singa dakwah Roma Irama Masih menggema Sama sekali tak termakan usia Ya meski tak lagi muda Pesona dakwah Roma Irama tak pernah pudar Bahkan si Raja Dangdut Usai ditemui di sela-sela kesibukannya berdakwah Mengaku sebelum ajal menjemput Ia ingin impiannya membangun perguruan Islam Roma Irama Di Karawang, Jawa Barat bisa terwujud Ya bahwa saya sedang mendirikan Perguruan Islam Roma Irama Itu satu obsesi saya yang Insya Allah kalau Allah izinkan Itu bisa berdiri sebelum Saya berpulang ke nama Allah Itu ya Jadi semoga Allah mengabulkan ini Setelah sukses di dunia musik Sampai semua anak-anaknya juga mewarisi kesuksesan sebagai musisi Roma Irama diam-diam ingin mewariskan anak-anaknya si R. Islam Lewat perguruan Roma Irama yang ia rintis Lantas siapa diantara anak-anaknya Yang bakal menjadi pewaris syah dunia dakwah Roma Irama? Ya Roma Irama masih merahsiakan anak yang mana Yang bakal jadi pewaris dakwahnya Satu hal yang pasti Roma Irama yang semakin terlihat kurus Pasca terserang penyakit hernia tahun lalu Sampai saat ini masih rutin menjalani medical check-up Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Ya rutin Rutin 6 bulan sekali kita harus check-up Dan untuk menilai apa ya Apa biasanya check-up apa? Ya general 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 check-up 6 bulan sekali Bermata tak menakjubkan Bermata tak menakjubkan Bermata tak menakjubkan Ya operations Lenggara nangkosit Ihnen Kalik